Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati semua Ini satu keputusan yang pasti mengejutkan ramai Dimana artikel ini mengesahkan berkaitan dengan Pemerintahan 24 tahun Tunduk Temahadir Muhammad Yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Dan ini juga melibatkan RCI Iaitu Penelitian Suruhanjaya Siasatan Diraja Nah, apa yang telah dilakukan Tunduk Temahadir? Adakah Bebanyak dasar yang telah dilaksanakan Tunduk Temahadir Muhammad Sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri Telah menjadi satu salah laku Sehingga menjadi Siasatan Diraja ini Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI terlibat Nah, saudara-saudara, di dalam artikel daripada Malaysia Kini Keputusan Era Mahadir di bawah Pendelitian RCI Nah, bukan itu saja Di dalam artikel ini juga Yang mengejutkan Seperti yang kita tahu Al-Sultan Abdullah Yang di Pertuan Agong ke-16 Yang telah menamatkan pemerintahannya Dan kini Yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor Di dalam artikel ini juga menyebut Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Berkaitan dengan skop RCI yang masih belum jelas Tetapi sekali tumpuan adalah Kepada bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Yang akan mengangkat sumpah Sebagai Yang di Pertuan Agong ke-17 Tidak merahsiakan Kekecewaannya Terhadap keputusan Kerajaan Mahadir Pada tahun 2018 Untuk tidak meneruskan Semakan isu itu Di Mahkamah Keadilan Antarabangsa Kerajaan mengumumkan RCI akan ditubuhkan Untuk menyiasat Isu kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah Dan Tubir Selatan Misi pencarian fakta Ad-hoc Ini dilantik oleh Yang di Pertuan Agong Lazimnya Dengan nasihat Daripada Perdana Menteri Di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Dan mempunyai kuasa yang luas Untuk menyiasat Perkara dalam bidang Rujukan mereka Namun ada keputusan Dipertikaikan Setelah terbukti Kontroversi Dan menjadi penelitian Suruhanjaya Siasatan Diraja Sepanjang 24 tahun Tundukta Mahadir Memerintah Berikut adalah Senarai ringkas RCI terdahulu Yang berkaitan dengan Dasar dan keputusan Mahadir Berkaitan dengan Mata Lebam Anwar Pada tahun 1998 Anwar Ibrahim Yang tidak lagi Serasi dengan Mahadir Disingkirkan sebagai Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan Dia kemudiannya Ditangkap Apabila dihadapkan Ke mahkamah Pada 29 September 1998 Untuk berdepan Pertuduhan liwat Dan salah guna kuasa Anwar muncul Dengan mata lebam Dan memberitahu Mahkamah Dia dipukul Hingga pengsan Semasa berada Di lokap Polis Bukit Aman Pada 20 September Ketua Polis Negara Ketika itu Abdullah Heim Nur Abdul Rahim Nur Pada mulanya Berbohong Dengan mendakwa Bahwa Anwar adalah selamat Dan kecederaan itu Adalah perbuatan sendiri Laporan Siasatan Dalaman polis Mengesahkan Anwar Dipukul Hanya selepas RCA ditubuhkan Untuk menyiasat Kecederaan Anwar Barulah Rahim Yang memberi keterangan Kepada Suduhan Jaya itu Pada 2 Mac 1999 Mengaku Menampar Anwar Dan menyebabkan Dia terjatuh di lantai Proceding Mahkamah berasingan Menjatuhkan Hukuman penjara 2 bulan Keatas Rahim Kerana mengasari Anwar Dia juga memohon maaf Kepada Anwar Sebagai Sebahagian Daripada penyelesaian 2018 Mahadir Mendedakan Bahwa Dia marah Dengan pihak polis Pada 1998 Kerana tidak Mengheret Anwar Ke makamah Nah Sedara-sedara Ini semua Menjadi persoalan Seterusnya Berkaitan dengan Projek IC Kadangkala dipanggil Projek M Untuk Mahadir Ia adalah Skim kerakyatan Untuk undi Yang didakwah Dipelopori oleh Mahadir Pada 90-an Yang mengubah Demografi Sabah Supaya memihat Kepada UMNO Dan sekutunya RCI ditubuhkan Pada 2012 Untuk menyiasat Dakwaan tersebut Berkaitan dengan Kerugian Forex Pada tahun 1980-an Dan 1990-an Bank negara Malaysia Telah mengalami Kerugian besar Melalui aktiviti Pertukaran asing Forex Beberapa dekad kemudian 2017 Kerajaan di bawah Perdana Menteri Ketika itu Najib Razak Mengumumkan RCI Untuk menyiasat perkara itu Nah Sedara-sedara Ini pasti Satu gajutan Untuk tunduk Temahadir Artikel daripada Malaysia kini Keputusan era Mahadir Di bawah Penelitian RCI Dan Begitu juga Yang mengejutkan Mahadir Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Tidak merahsiakan Kekecewaannya Terhadap keputusan Kerajaan Mahadir Pada 2018 Untuk tidak meneruskan Semakan isu Di Mahkamah Keadilan Antarabangsa Saudara-saudara Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Pertuan dan perempuan Yang amat dihormati Saudara-saudara Kebelakangan ini Ataupun baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan isu Pengampunan Najib Razak Ada yang kata Najib Razak Dibebaskan Ada yang kata Yang dipertuan agung Sudah memberikan Pengampunan penuh Kepada Najib Ada juga yang berkata Mempersoalkan Hukuman yang Dijalani oleh Najib Dipendekkan Nah saudara-saudara Semua ini Akhirnya menjadi Pertanyaan Di antara kita semua Adakah Najib Razak Benar-benar Dibebaskan Adakah Najib Razak Benar-benar Sudah menerima Pengampunan Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Setelah isu ini Veral Akhirnya seorang Menteri membuat Pengakuan Pengampunan Najib Hak Mutlak Agung Kata seorang Menteri Daripada Artikel Malaysia Kini Di tengah Spekulasi Mengenai Keputusan Mesyuarat Lembaga Pengampunan Menteri Sains Teknologi Dan Inovasi Chang Lih Kang Berkata Perkara itu Tidak dibincangkan Dalam mesyuarat Kabinet Saya benar-benar Tidak tahu Keputusannya Pengampunan Adalah Hak Mutlak Yang dipertuan Agong Oke untuk Pengetahuan Anda Juga Pada 31 Januari Yang dipertuan Agong Ke 17 Mengangkat Sumpah Sultan Johor Baginda Sultan Johor Mengangkat Sumpah Sebagai Yang dipertuan Agong Ke 17 Nah Saudara-saudara Yang dihormati Semua Ribuan Rakyat Juga Ribuan Rakyat Johor Iringi Keberangkatan Sultan Ibrahim Ke Istana Negara Sultan Ibrahim Angkat Sumpah Sebagai Yang dipertuan Agong Ke 17 Nah Kita Kembali Berkaitan Dengan Isu Ataupun Spekulasi Yang berkata Najib Razak Dibebaskan Pada mulanya Saudara-saudara Semuanya Bermula Daripada Kabar Angin Semuanya Bermula Daripada Persoalan Dan Spekulasi Adakah Najib Razak Benar-benar Dibebaskan Akhirnya Saudara-saudara Zaliha Ataupun Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa Akhirnya Bersuara Di dalam Artikel Yang lain Berkaitan Dengan Pengampunan Najib Menurut Zaliha Tunggu Kenyataan Rasmi Beliau Juga Enggan Mengulas Berkaitan Keputusan Mesyarat Lembaga Pengumpunan Sama Ada Membuat Keputusan Membebaskan Atau Tidak Bekas Perdana Menteri Najib Razak Dalam Benda itu Saudara-saudara Saya melihat Di dalam Satu Sumber Daripada Laman X Satu Sumber Daripada Laman X Yang Berkata Laman X Yang Bernama Muhammad Najib Anda Boleh Lihat Di dalam Gambar Ini Hukuman Najib Razak Dikurangkan Kepada Hanya 6 Tahun Penjara Dimana Sebelum Ini Kita Mengetahui Hukuman Yang Sepatutnya Dijalankan Oleh Najib Razak Adalah 12 Tahun Dan Denda Semenyak RM50 Juta Sahaja Dimana Jumlah Sebenar Denda Adalah RM210 Juta Nah Saudara-saudara Ini Menjadi Persoalan Adakah Kenyataan Daripada Muhammad Najib Daripada Laman X Yang Berkata Hukuman Najib Dikurangkan Dan Denda Juga Dikurangkan Ini Benar Kalau Ini Benar Pasti Satu Berita Gembira Untuk Najib Razak Ada Juga Kata Disini Kalau Kurangkan Penjara Dan Denda Still Oke Kalau Bebas Masak Menjawabnya Tapi Jangan Lupa Kes Najib Banyak Lagi Yang Kena Penjara Baru SRC 1MDB Belum Settle Lagi Nah Tuan-tuan Apa-puan Yang Amat Dihormati Semua Akhirnya Kita Menantikan Keputusan Adakah Najib Razak Benar-benar Di Penjara Nah Kalau Ada Yang Bertanya Adakah Najib Razak Di Penjara Seperti Yang Dinyatakan Sains Dan Teknologi Dan Inovasi Chang Likang Saya Benar-benar Tidak Tahu Keputusannya Katanya Dan Yang Paling Penting Untuk Rakyat Malaysia Semua Tahu Pengampunan Adalah Hak Mutlak Yang Di Pertuan Agong Adakah Yang Di Pertuan Agong Ke 17 Mungkin Ada Yang Bertanya Adakah Yang Di Pertuan Agong Ke 17 Akan Memberikan Pengampunan Penuh Kepada Najib Nah Itu Apakah Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Tek